Ya sodara pasokan daging sapi di hari raya idul ada nanti kiranya mencukupi ya. Kita beralih ke sorotan lain, atlet tinju asal Kabupaten Malaka yang siap mengikuti ASEAN Games meninggal dunia. Korban sebelum meninggal sempat menjalani perawatan medis akibat sakit. Valentinus Nahat, atlet tinju asal Kabupaten Malaka yang dipersiapkan mengikuti ASEAN Games 2018 dari Provinsi Bali, meninggal dunia akibat terserang penyakit kelenjar getah bening pada tubuhnya. Isak tangis keluarga mengiringi penyambutan jenazah korban yang tiba di Bandara El Tari Kupang menggunakan pesawat Garuda Airlines beberapa hari lalu. Keluarga sebelumnya tidak menduga jika korban meninggal akibat sakit. Korban pada 2016 pernah ke kampung halaman untuk bertemu dengan keluarga dan kembali ke Manado untuk mengikuti pelatnas. Namun sejalan berlatih korban sakit sehingga dipulangkan ke Bali untuk menjalani pengobatan di rumah sakit sanglah. Namun dalam perawatan, korban akhirnya meninggal dunia. Terus dia merasa sakit, karena dia menelpon ke bakat saya dan keluarga semua bahwa dia sementara ada menderita penyakit. Sehingga dari pelatih sudah melihat bahwa dia punya kondisi tidak bisa ikut CGM, jadi dia dipulangkan ke Bali. Terakhir sampai di Bali, terus punya kakam mereka, papa suruh mau antar ke kampung, katanya mau antar ke dokter dulu. Terakhir sampai di Bali, terus dokter beriksa, hari pertama tidak ketemu, ketemu penyakitnya, hari kedua baru ketemu. Dalam penjemputan ini, jenazah korban sempat didoakan oleh pihak keluarga di Bandara Eltari sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya. Jenazah Valentinus Nahak kemudian melangsung dibawa ke kampung halamannya di Desa Sabarene, Kecamatan Malaka, Ketengah, Kabupaten Malaka untuk dimakamkan. Kaliksaus Kompas TV, Keluarga, Keluarga, Teman-teman, Bapak di dalam surga, kasihimu.